Guna meminimalisir peningkatan kasus anak putus sekolah di masyarakat, Rumah Belajar Aksi Baik Binjai mengajak sejumlah elemen untuk berkolaborasi, mengentaskan kasus ini. Hal ini pun diserukan dalam panggung seni dan bakat anak yang digelar beberapa waktu lalu di Cafe Kolam Garden Kota Binjai. Kasus putus sekolah masih mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, jumlah siswa putus sekolah mencapai 75.303 orang pada tahun ajaran 2020-2021. Angka ini masih tergolong tinggi, meskipun menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 83.724. Fakta ini lantas menggerakkan para pegiat perlindungan perempuan dan anak di Kota Binjai yang tergabung dalam Rumah Belajar Aksi Baik, berupaya membantu meningkatkan taraf hidup anak-anak dan meminimalisir kasus anak putus sekolah di Kota Binjai. Mereka kerap melakukan sejumlah kegiatan, seperti mendampingi dan mewadahi anak-anak khususnya yang tinggal di daerah marginal. Seperti belum lama ini, mereka mengadakan panggung seni dan bakat anak di kafe kolam Garden Binjai. Kegiatan ini merupakan seruan, guna mengajak sejumlah elemen untuk saling berkolaborasi, mengentaskan angka putus sekolah. Kalau untuk anak tidak putus sekolah, mungkin perlu kerjasama beberapa pihak, orang tua, pihak sekolah juga harus peduli. Seperti pemerintah juga harus gencar dalam melaksanakan bantuan, baik itu ada, saya dengar PKH, KIP, semuanya terkait, itu juga termasuk dalam cara untuk menurunkan angka putus sekolah. Pada kegiatan ini, anak-anak yang hadir diberikan keleluasaan menampilkan bakat yang dimiliki. Seperti tarian daerah, vokal solo, dan musik tradisional. Anak-anak juga diberikan pendampingan membuat prakarya yang memiliki nilai ekonomi, seperti bros baju dan hijab. Mereka juga mendengar cerita motivasi dari Rusli Nasari, seorang penyandang disabilitas yang kini bekerja di bank. Vandika Hairulubis, pemilik kafe tempat diselenggarakannya acara ini, turut mendukung. Ia mendirikan pojok baca gratis di kafe-nya, dan bisa dikunjungi oleh siapapun yang ingin membaca buku. Pojok baca ini merupakan salah satu wujud dukungannya dalam upaya meningkatkan minat baca dan memotivasi anak melanjutkan pendidikannya. Jadi gini, karena kan kami basicnya, sebenarnya kan kolam garden ini kafe ya, bukan tempat institusi pendidikan. Teman kami menawarkan bagaimana kafe ini bisa untuk orang keluarga gitu kan, membawa anak-anak di sini, bisa kita, apa namanya, refreshing keluarga dengan aman dan nyaman. Jadi, mungkin secara langsung tidak ada gitu kan, cuman bentuk dukungannya adalah memberikan ruang bagi anak untuk bisa bersama orang tuanya sama-sama liburan gitu di sini, di kafe ini gitu. Pengentasan kasus putus sekolah pada anak tidak bisa dilakukan sendiri atau satu pihak saja, melainkan butuh dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Agar angka kasus ini tidak melonjak, dan semakin melandai, sehingga masa depan anak bangsa semakin cerah.